Bagaimana negara Kuba, yang notabene negara menengah, bisa memiliki jumlah dokter yang banyak, padahal kuliah ketukaran sangat mahal. Salah satu para dokter besar Kuba, adalah negara yang memiliki upah rata-rata hanya 20 dolar per bulan, mampu mempunyai tingkat kesehatan yang menyaingi negara maju. Salah satu alasan utama yang menjawabkan hasil ini adalah kapasitas Kuba menghasilkan dokter yang telatih dan berkualitas. Selain mampu menghasilkan banyak dokter dan perawat, yang membuat harapan hidup rakyat Kuba menyingimangi negara maju adalah jumlah rumah sakit mereka yang cukup dan kapasitas menampung pasien yang tinggi dan lain kesehatan optimal yang pemerintah mereka berikan kepada rakyatnya. Misalnya, secara rutin dokter bersama perawat mengunjungi perumahan penduduk untuk memeriksa anak-anak dan bila perlu memberikan bantuan pengobatan. Di prediksi bakal hancur setelah embargo biadab ciptaan Amerika Serikat, kenyataannya Kuba mampu bertahan bahkan membuat banyak negara kagum dengan kemampuan mereka untuk berinovasi dan menentukan strategi untuk bertahan di kancah internasional. Jika ada bidang yang membuat mereka dikagumi oleh banyak negara, itu adalah bidang kedokteran dan pendidikan. Negara komunis Kuba mampu memberikan pendidikan siswa gratis sampai SMA. Siswa di Kuba mendapat makan gratis pula di sekolah mereka. Fakta ini harusnya membuat malu banyak negara maju. Karena jika ditinjau di lapangan, tak banyak yang mampu melaksanakan hal yang sama. Untuk para mahasiswa, selain pendidikannya digratiskan, mereka juga dibayar sekitar 25 dolar per bulan. Untuk negara yang notar main miskin, fakta ini sangat luar biasa. Jadi kuliah kedokteran di Kuba itu tidak mahal jika dibandingkan dengan Indonesia karena semuanya dibayai oleh negara. Untuk menenai sistem pendidikan dan kesehatan mereka, Kuba banyak bergantung kepada program kerjasama medis dengan negara-negara asing. Dengan mengirimkan tenaga medis mereka ke luar negeri, serta menerima mahasiswa kedokteran dan pasien dari negara lain. Melalui program internasional ini, Kuba mampu meraup sekitar 11 miliar dolar per tahun. Caranya adalah dengan memotong antara 75 sampai dengan 89 persen dari total gaji yang didapat oleh para tenaga medis ketika melaksanakan misi ke luar negeri. Keunggulan kualitas dokter mereka telah diakui oleh WHO dan tersebar di 77 negara. Pada masa awal pandemi Corona, ketika banyak negara Eropa dan Amerika kewalahan menghadapi arus pasien, Kuba yang notabene negara miskin malah berhasil mengirimkan tenaga medis mereka ke 26 negara lain untuk membantu tenaga medis lokal. Sejak awal, dalam visi Kuba terdapat dua visi untuk mengembangkan negara mereka. Yang pertama adalah nasionalis, yakni dengan usaha untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi. Dan yang kedua adalah sosialis, yang berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan Marxis-Leninis dan kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi. Dengan segala keterbatasannya, Kuba berhasil memproduksi obat-obatan yang mampu melutupi 90% permintaan nasional, bandingkan dengan beberapa negara maju yang mengimpor pasir tamol dari India. Karenanya, sistem kesehatan Kuba menjadi referensi banyak ahli untuk mencari alternatif dari sistem kapitalis yang selalu mementingkan laba daripada sisi manusia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua media sosial kamu. Ayo bangun channel ini agar menjadi channel yang edukatif dan informatif. Sayonara Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua ini.